Pertamina NRE tancap gas untuk mendukung transisi energi yang difokuskan di internal Pertamina, salah satunya dengan makin memperluas penyediaan pembangkit listrik tenaga surya. PT. Pertamina Persero mengatakan sebanyak 99 titik stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU telah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Sekretaris perusahaan Pertamina New Renewable Energy atau NRE, Diki Sep Teryadi, mengatakan pencapaian ini untuk mendukung transisi energi yang difokuskan oleh internal Pertamina. Kami agresif mengawal transisi energi yang difokuskan di halaman Pertamina sendiri, yaitu proses inti di area-area operasi, perkantoran, fasilitas pendukung, serta SPBU, ucap Diki. Pada awal September lalu, SPBU yang telah terpasang PLTS mencapai 76 titik. Penambahan dilakukan di 23 titik baru, sehingga saat ini total mencapai 99 titik. Sebanyak 99 SPBU tersebut merupakan SPBU Company Owned Company Operate, yang tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Diki mengatakan penyediaan PLTS di SPBU merupakan sebagian dari program Green Energy Station atau GIS, atau stasiun energi hijau. GIS merupakan konsep baru SPBU Pertamina di mana SPBU akan memberikan layanan terintegrasi untuk mendukung gaya hidup yang lebih ramah lingkungan kepada konsumen. Target kami PLTS terpasang di 5.000 SPBU Pertamina. Total kapasitas terpasang di 99 PLTS SPBU tersebut mencapai 668 KWP, yang menggunakan sistem on grid. Pertamina menargetkan pemasangan PLTS di 5.000 SPBU dapat menghasilkan listrik sebesar 31 MWP dengan potensi penurunan emisi karbon sebesar 34.000 ton per tahun atau setara dengan CO2 yang diserap oleh 1,6 juta pohon dewasa. Maka total potensi penghematan yang dihasilkan sekitar 4 miliar rupiah dalam setahun. Penggunaan PLTS pada SPBU sudah menjadi tren secara global. Sebagai contoh, di India setidaknya telah terpasang PLTS di SPBU dengan total kapasitas 270 MWP dan pemerintahnya menargetkan 50% dari seluruh SPBU yang ada di negaranya untuk memasang PLTS dalam 4 tahun mendatang. Dengan tren ini, sudah saatnya SPBU di Indonesia juga sudah mulai mengarah ke konsep ramah lingkungan. Dengan keluarnya peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2021, penggunaan PLTS atap semakin menarik bagi investor. Pertamina berambisi untuk menjadi perusahaan energi global yang ramah lingkungan, bertanggung jawab secara sosial serta memiliki data kelola yang baik. Untuk itu, Pertamina berkomitmen mengintegrasikan aspek environmental, social and governance atau ESG dalam aktivitas bisnisnya. PLTS yang dipasang di SPBU adalah PLTS atap dengan sistem on-grid, di mana PLTS terintegrasi dengan jaringan penyedia listrik sebagai tempat penyimpanan energi yang dihasilkan dari panas matahari. Hal itu untuk meningkatkan fleksibilitas dan berbagai peran sebagai jadangan pasokan listrik. Dibandingkan dengan sistem off-grid, PLTS system on-grid merapakan teknologi yang lebih sederhana sehingga biaya pemasangan juga lebih kompetitif. Hasil riset yang dilakukan oleh Bloomberg NAF menunjukkan bahwa pada rentang waktu 2010 sampai dengan 2020, biaya investasi PLTS turun drastis hingga 90 persen. Dengan semakin berkembangnya teknologi serta meningkatkan skala ekonomi, diproyeksikan biaya pemasangan PLTS akan menjadi kompetitif dibandingkan dengan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil. Bukan hanya itu, pengoperasian dan perawatan PLTS atap relatif mudah. Untuk perawatan, panel surya hanya perlu dibersihkan minimal setiap 6 bulan sekali agar terhindar dari kotoran dan jamur. Aspek HSSE menjadi prioritas utama dalam bisnis Pertamina, sehingga proses konstruksi PLTS dipastikan aman. Hal menarik lainnya dari PLTS atap adalah penampilan panel surya yang futuristik, dapat memberikan fungsi dekoratif pada atap SPBU. Di beberapa negara dengan pemanfaatan PLTS yang sudah lebih maju, produk panel surya yang dihasilkan produsen tidak hanya memberikan manfaat fungsional, tapi juga lebih bervariasi dengan beberapa pilihan warna yang menambahkan manfaat dekoratif pada atap bangunan. Kekecewaan Jokowi investasi Pertamina Rp168 triliun mandat Presiden Jokowi mengaku sempat membentak Direktur Utama Pertamina Nike Widjawati terkait dengan lampanya eksekusi pembangunan kilang. Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya karena pembangunan kilang minyak baru di Tuban sempat mandat. Proyek kilang baru di Tuban, Jawa Timur ini diinformasikan Presiden Jokowi Dodo berjalan lambat. Dari total investasi yang mencapai Rp168 triliun baru terrealisasi sekitar Rp5,8 triliun. Dari keterangan saat ini pembangunan proyek itu dalam proses pengerjaan front-end engineering design, sementara aktivitas fisik untuk persiapan pembangunan seperti land clearing telah mencapai 54% per Agustus. Korpura Sekretaris Upholding Refining and Petrochemical, Ifki Sukarya, mengatakan FEED ini merupakan salah satu milestone penting dalam proyek pembangunan kilang GRR Tuban. Dari FEED ini diharapkan didapatkan gambaran secara spesifik terhadap peralatan kilang dan infrastruktur yang akan dibangun di kilang Tuban. Proyek itu pun ditarjetkan beroperasi pada Juni 2027, namun tarjet ini mundur 6 bulan karena negara tempat asal kontraktor yang melakukan desain teknis dan lisensor terhambat karantina wilayah akibat COVID-19. Ada proyek lain yang disinggung oleh Jokowi yaitu proyek kilang PT Transpacific Petrochemical Indotama yang diakuisisi Pertamina pada akhir 2019 lalu untuk penyelesaian proyek revamping, platforming, dan aromatik yang dinilai pembangunannya lambat. Dia menilai Pertamina harus sikap terkait dengan permintaan Rosneft atau perusahaan minyak asibusia terkait kilang Tuban. Sudah bertahun-tahun yang namanya Rosneft itu di Tuban itu ingin investasi. Sudah mulai saya ngerti, tapi Rosneftnya pengen cepat. Tapi kitanya nggak pengen cepat. Ini investasi yang gede sekali, Rp168 triliun. Sebelumnya ada 6 mega proyek kilang Pertamina yang mau dibangun. Terdiri dari 4 pengembangan kilang existing yakni Refinery Development Masterplan, serta 2 kilang baru Grassroot Refinery. Dua proyek baru itu adalah GRR Tuban dan GRR Bontang. Sementara ada 4 proyek pengembangan kilang seperti yakni RDMP 5 Balikpapan, RDMP 4 Cilacep, RDMP 6 Balongan, RDMP RU 2 Dumai, dan RDMP RU 3 Pelaju. Pertamina tidak sikap ketika kerjasama pembangunan proyek ini ditawarkan oleh Rosneft, salah satu perusahaan minyak asal Rusia. Buktinya realisasi pembangunannya belum mencapai 5 persen. Sambil mengelai nafas pun, Jokowi menyebutkan daratan alasan mandeknya proyek ini. Terakhir alasannya ada saja, minta kereta api, minta jalan tol, baru berapa persen 5 triliun rupiah itu. 5 persen saja nggak ada, tidak ada masalah. Memang pemerintah yang harus bangun, tidak ada masalah, ucarnya. Menurut Jokowi, Pertamina terlalu nyaman menjalankan bisnis yang sudah ada dan tidak mau keluar dari comfort zone-nya. Problemnya comfort zone, zona nyaman, zona rutinitas itu yang ingin kita hilangkan. Selain kilang GRR Tuban, Jokowi juga menyinggung eksekusi proyek kilang PT Transpacific Petrochemical Indotama. Dia mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak dirinya menjawab presiden periode pertama. Namun pembangunannya belum kunjung selesai. Investasinya 3,8 miliar USD juga bertahun-tahun belum juga jalan. Padahal jika TPPI selesai dibangun, Indonesia akan memiliki solusi untuk substitusi barang impor. Sudah terdapat dua tender di proyek tersebut. Namun hasilnya sama saja. Jokowi selalu memantau perkembangan TPPI. Dia ingin reja transaksi, perdagangan, berjalan baik. Impor tidak banyak. Karena Indonesia bisa memproduksi sendiri. Punya industri-nya, mesin-nya, bahan bakunya. Tetapi tidak kita lakukan dan malah impor. Itulah yang membuat Jokowi sedih. Terima kasih telah menonton!